Padi Kucerahku Selamat pagi semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang saya hormati Dan Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Pada hari ini Alhamdulillah kita bisa hadir semua Dalam satu acara yaitu Sosialisasi tentang pembelajaran Dan juga masalah sosialisasi Senyum mentari pagi Apa atau tujuannya sosialisasi tentang senyum mentari pagi Karena dalam rangka kita meningkatkan kedisiplinan Baik kedisiplinan anak ataupun kedisiplinan tenaga pendidik Yang pada akhirnya nanti kita tingkatkan kedisiplinan itu Dimulai dari Bapak dan Ibu guru pendidik Termasuk tenaga kependidikan Kemudian nanti anak juga ditingkatkan Untuk kedisiplinannya Supaya nanti kalau sudah ditingkatkan kedisiplinannya Bisa meningkatkan pembelajaran kita semakin meningkat atau baik Dimulai dari guru dan tenaga pendidik Kemudian anak juga ditingkatkan Dengan kedisiplinan Mudah-mudahan kualitas pendidikan di SD2 Taman Buku ini akan meningkat Nah upayanya yaitu kami menggunakan Cara atau menode yaitu senyum mentari pagi Kami harapkan semua Bapak Ibu Dewan Guru Baik yang piket terutama dan yang tidak piket Harus bisa memberikan contoh Contoh kepada anak bahwa kita ini harus datang duluan Dan memberikan contoh Supaya nanti anak-anak meniru kita Tentang peningkatan disiplin itu Yang kedua juga Kita akan mengadakan yaitu Sosialisasi tentang Supervisi Saya sudah sampaikan Dan sudah pernah beberapa kali saya lakukan Bapak-bapak Ibu seringkali saya supervisi Untuk peningkatan mutu Daripada pembelajaran kita Kemudian hari ini akan saya selipkan Sedikit Sosialisasi Tentang peningkatan mutu Melalui supervisi Dan nanti akan saya lihat Beberapa guru saja Yang mungkin bisa terwakili Demi terlaksananya supervisi dengan baik Saya kira itu Bapak Ibu Pada kesempatan sosialisasi ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua Saya akhiri Bila-bila-bila-bila-bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pagiku cerahku Matahari bersinar Kugendong tas merahku Di pundak Selamat pagi semua Ku nantikan dirimu Di depan kelasmu Menantikan kami Guruku tersayang Guru tercinta Tanpamu Apa jadinya aku Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hal Guruku Terima kasihku Nyata Bajinya 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 mau pakai baju merahku Bajinya Bajinya tak boleh Karena banyak kan Belajar di rumah Makanya banyak di rumah ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak Ibu Guru Yang kami hormati Anak-anakku semuanya Yang Bapak banggakan Kuji yukur Mari panjatkan Kepada Dana Allahu Enak puasa Pada kesempatan ini SD Dua Taman Joko Telah melaksanakan Ataupun Memprogramkan Tentang Program Senyum Mentari Pagi Dan Alhamdulillah Setelah Kami Adakan Honep Hari ini Sudah Berjalan Dengan Baik Sesuai dengan rencana yang kita buat Mudah-mudahan dengan adanya program senyum mentari pagi ini Semua baik itu dari Dewan Guru, Tenaga Tendi Dan wali murid saling mendukung dan kerjasama Termasuk situasi-situanya Akan dapat teraksana, terrealisasi dengan baik Kemudian di akhir ataupun ending daripada program senyum mentari pagi ini Akan dapat membentuk daripada kedisipinan di SD2 Taman Buku Dan pada gilirannya yang terakhir Anak-anak output dari SD2 Taman Buku ini Akan menjadi anak yang berkarakter, berdisiplin, tertib, dedikasi Dan kemudian semangat Dan nanti bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi Dengan membawa nama baik SD2 Taman Buku Saya kira itu yang dapat kami sampaikan Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua Bila itu Fikwalidaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya